Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dinasih Kemde Abdeh Tiga orang wanita yang bersumpah menginjak Al-Quran heboh Yana dicatas pangeran pedagang bakso di Macalengka malah ambil kesempatan media sosial Kini ketiganya mendapatkan pembinaan dari Majelis Ulama Indonesia MUI Karawang MUI juga memberikan penobatan atas perbuatan terhadap ketiganya MUI membuat kesimpulan bahwa hal tersebut dilakukannya ketiganya karena ketidakpahaman Setelah menerima informasi dari MUI Kejamatan Kami telah memberi kesimpulan Perbuatan itu karena ketidakpahaman dan kebodohan mereka Kata Ketua MUI Karawang Tajudin Jumat 19.11.2021 Tajudin mengatakan MUI Karawang kemudian memberikan bimbingan Agar mereka bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya Mereka juga memohon ampun kepada Allah SWT dengan dibimbing oleh pengurus MUI Mereka juga meminta maaf kepada umat Islam katanya Sebelumnya beredar video tiga wanita bersumpah dengan minjak Al-Quran Video tersebar di berbagai akun media sosial termasuk Youtube Dengan durasi yang berbeda-beda Terima kasih